Saudara Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Adgetas menyebut keputusan pembebasan bersyarat terpidana kasus kopisianida Jessica Kumala Wongso telah memenuhi ketentuan. Ia pun tidak mempersoalkan jika Jessica mengajukan upaya peninjauan kembali. Menkum HAM, Supratman mengatakan Jessica tiap tahunnya mendapatkan remisi sehingga memungkinkan bagi Ditjen PAS ke Menkum HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Jessica. Namun Supratman menyebut akan memeriksa lebih lanjut apakah Jessica sudah menjalani 2 per 3 masa pidana sebagai salah satu syarat menerima pembebasan bersyarat. Prinsipnya saya belum tahu persis dia kenanya kan 20 tahun ya. Nah setiap tahun kan selalu mendapatkan remisi udah berapa. Kan ada syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat PBN-nya dan itu dimungkinkan. Nah menurut saya kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Ditjen Lapas semuanya untuk memberikan pembebasan bersyarat tentu sudah memenuhi ketentuan ya. Hanya ini bebas bersyarat ya kan artinya masih warga binaan ya kan tapi upaya hukum boleh aja dilakukan.